Rekaman titik selam lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 di perairan Kepulauan Seribu menunjukkan banyaknya puing-puing pesawat yang bertebaran di dasar laut. Penyelam juga menemukan barang pribadi milik korban. Ini adalah dokumentasi penyelaman bawah laut di titik jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 2 Jumat pagi. Penyelaman dilakukan oleh tim penyelam Kopas KTNI Angkatan Laut. Terlihat situasi dasar laut yang dipenuhi puing-puing serpihan pesawat. Penyelam menemukan barang pribadi korban seperti handphone beserta SIM cardnya.